Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel lapor nanas Di video kali ini Aku lagi bikin donat kapas Yang super gembul dan lembut banget Ingin tau bagaimana caranya aku buat Dan apa aja bahan-bahannya Yuk simak videonya hingga selesai Tapi sebelumnya jangan lupa di like Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya Kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari kami Nah tanpa berlama-lama Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama Ambil 160 ml air hangat Atau suam-suam kuku Tuang ke dalam mangkuk Tambahkan 30 gram gula pasir Masukkan juga 1,5 sendok teh ragi instan Setara dengan 4-5 gram Aduk-aduk hingga gula dan raginya tercampur Mengaktifkan ragi Seperti ini adalah fase terpenting Dalam pembuatan roti Ataupun donat Karena kita harus memastikan Bahwa ragi yang kita pakai Masih aktif Dan masih dalam kualitas baik Raginya ini Akan kita diamkan dulu Selama kurang lebih 10 menit Atau hingga dia berbuih Nah setelah terlihat Raginya berbuih seperti ini Tandanya raginya masih aktif Dan ini siap kita gunakan ya Selanjutnya Masukkan 2 butir kuning telur Aduk-aduk hingga kuning telurnya tercampur Kemudian Masukkan 300 gram Tepung terigu protein tinggi 30 gram susu bubuk Tambahkan 2 gram bread improver Dan ini juga aku masukkan langsung Setengah sendok teh garam Dan 30 gram margarin Sebenarnya Untuk garam dan margarinnya Juga boleh ya Dimasukkan setelah adonannya Setengah kalis Nah setelah semua masuk Lalu aduk-aduk Hingga semak tercampur Selanjutnya Selanjutnya Ini akan aku ulen Menggunakan tangan Hingga adonannya kalis Kalau misalnya Gak mau capek Boleh juga Nguleninnya Menggunakan mixer Ini aku perlihatkan Memang di awal-awal Adonannya ini terasa lengket Tapi gak usah khawatir Terus aja uleni Nah setelah adonannya kalis Dan gak lengket di tangan Ini akan aku angkat Dan aku bulatkan Selanjutnya Ini akan aku tutup Menggunakan plastik wrap Dan akan aku diamkan Selama kurang lebih 1 jam Atau hingga dia mengembang 2 kali lipat Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat Pindahkan ke papan kerja Uleni sebentar Sambil agak ditekan Untuk menghilangkan Udara yang terjebak Di dalam adonan Setelah dirasa cukup Lalu bulatkan kembali Kemudian ini akan aku bagi Menjadi 16 bagian Dengan berat Sekitar kurang lebih 37 gram Supaya tangannya gak lengket Ketika menyentuh adonan Tangannya bisa dibaluri Dengan tepung Ataupun bisa diolesi Dengan margarin ya Ambil satu bagian adonan Kemudian bulatkan Dan rounding Seperti ini Rounding adonan Hingga permukaannya Benar-benar halus Karena ini nanti Yang menentukan Donat-donat kita Permukaannya menjadi Mulus ya Dan begitu seterusnya Lakukan hingga Semua selesai Setelah selesai Dibulatkan semua Lalu tutup Dan diamkan Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Didiamkan Adonannya ini Udah terlihat Agak ngembang Ambilin satu Buah adonan Baluri seluruh Permukaannya Dengan tepung Supaya gak lengket Saat dibipihkan Pelan-pelan Kita tekan Menggunakan scraper Seperti ini Tujuannya Untuk menghilangkan Udara yang ada Di dalamnya Lakukan hingga Semasa selesai Setelah selesai Dipipihkan Diamkan kembali Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Didiamkan Saatnya kita Pipihkan kembali Dan kita cetak Ambil satu Untuk buah adonan Pelan-pelan Kita pipihkan kembali Sampai udara Yang ada di dalamnya Benar-benar keluar Dan untuk cetakan Donatnya Aku menggunakan Cetakan Dengan diameter 8 cm Sebelum digunakan Baluri dengan tepung Supaya gak lengket Pelan-pelan Kita tekan Nah kurang lebihnya Hasilnya seperti ini Dan begitu seterusnya Lakukan hingga Semasa selesai Dicetak Untuk sisa-sisanya ini Boleh langsung digoreng Atau boleh juga Diuleni Disatukan lagi Dan dibentuk donat lagi ya Selanjutnya Donatnya ini Akan kita profing kembali Selama kurang lebih 30 hingga 45 menit Atau hingga dia mengembang 2 kali lipat Atau Sampai donatnya ini Terasa ringan Bila diangkat Setelah donatnya Kelihatan montok dan ringan Saat diangkat Saatnya kita goreng Panaskan minyak Setelah minyaknya panas Goreng donatnya Untuk mengoreng donat Sebaiknya gunakan api kecil Supaya donatnya matang Sampai ke dalam Dan kulitnya Gak mudah gosong Setelah terlihat Bawahnya udah kecoklatan Bisa kita balik Goreng sampai matang Setelah dirasa udah matang Langsung aja diangkat Dan begitu seterusnya Goreng hingga semasa selesai ya Nah ini dia Donat-donat yang udah kita buat tadi Ketika diangkat Ini donatnya ringan banget Aku coba buka Aku perlihatkan untuk dalamnya gimana Dalamnya tuh bener-bener lembut Ini kelihatan lembutnya Bismillahirrohmanirrohim Bener-bener lembut banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Buat yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax